waduh sini harus ngajar tapi gondrong kayaknya saya yang paling gondrong deh di kampus dosen tergondrong ada pertanyaan yang ingin saya jawab yaitu mengenai lagu untuk di youtube mengenai lagu bagaimana caranya tahu lagu ini bisa dimonetasi apa enggak kan banyak ya di vlog saya lagu-lagu yang jadi ada beberapa gelap metode gitu ya duduk ada ada tiga metode dan dua kondisi waduh akademis banget tiga metode itu akan saya jelaskan tapi ada dua kondisi yang anda harus tahu yaitu kondisi ini kan keperluan YouTube kondisi akun yang sudah termonetisasi dan akun yang belum termonetisasi Oke nah ini lebih diperuntukkan bagi anda akun yang belum termonetisasi metode pertama ini nyala ini dari pada anu soalnya nungguin buko jadi pada lemes tanya balik kenapa harus malu kalau apa gerogi takut nggak pede terus bentar itu kan hanya masa jam terbang semakin sering tapi biasanya dasarnya karena gini awalnya semua karena tidak pecah diri tidak pecah diri kenapa karena kita takut orang lain lebih tahu dari kita kita yakin kayak saya ngajar kalian saya yakin kalian enggak tahu enggak akan nggak akan kepedi paling senjata saya kalau udah mulai ada pertanyaan yang kritis terus saya susah menjawab senjata saya kata komunikasi saya cuman bilang matanya ini enggak akan kalian tepukkan di menek enggak akan kalian tepukkan di menek makanya kan saya paling tahu padahal kadang diwajah tapi itu pun menimbulkan kecaya diri memang kalau nggak gitu nanti saya ngajar saya ngajar di latin tangan saya gini nanti kemarin juga udah sempet saya survei ke apa sih namanya sosial experiment saya tanya ke orang-orang di cafe dimana kalau ada orang ngevlog dimana udah biasa sih liatnya kayak gitu udah tanpa harus malu buat masyarakat udah biasa gitu jadi gitu Bapak Mirsa tidak melulu kalau saya ngajar itu ya materi Wirausahaan tapi juga kalau ada yang nanya-nanya tentang apapun ya selama saya masih bisa jawab ya saya jawab tadi ngajar beberapa orang juga kelas A oke lanjut lagi tadi saya cerita masalah itu ya lagu jadi untuk lagu ini tiga kondisi yang yang terpenting itu bagi anda yang memang belum belum termonetasi YouTube channelnya kenapa karena kalau belum termonetasi Anda mengupload video dengan audio lagu Anda tidak tahu apakah kena copyright strike ya karena belum termonetasi tapi bagi yang sudah termonetisasi itu bisa langsung ada tandanya C coret gitu yang belum termonetisasi tidak bisa tidak bisa tahu itu makan maka dari itu itu tadi kondisi pertama jadi anda yang belum termonetisasi dan metode yang bisa anda gunakan adalah anda menggunakan yang namanya YouTube music library ada YouTube music library kalau anda masuk ke YouTube studio itu ada create klik disitu ada ada YouTube music library disitu dijamin 100% tidak akan terkena copyright karena sudah disiarkan oleh YouTube untuk pakai oleh semua kreator jadi dijamin 100% kalau anda mau aman pakai itu oke yang kedua saya banyak download lagu-lagu untuk vlog saya itu dari SoundCloud dan Artis Union tapi resikonya kalau anda ambil dari dua web itu tadi dari Artis Union atau dari SoundCloud Anda bisa terkena hak cipta juga karena tidak semua musik yang ada di SoundCloud dan Artis Union itu free ada juga yang berhak cipta jadi tetap harus hati-hati sehingga Anda harus melakukan pengecekan pengecekan kalau anda adalah channel yang sudah termonetisasi pengecekannya bisa anda lakukan dengan anda upload aja lagunya lagunya di convert ke file format video kemudian dia upload lagu aja layarnya kosong hitam upload lagunya dulu di tes Oh lolos ada gambar dolar hijau berarti lolos tapi kalau ce coret jangan coba-coba jangan dipakai masalahnya adalah bagi anda pemilik channel yang belum termonetisasi bagaimana cara mengujinya ini ada salah satu ada satu solusi saya dulu waktu masih belum iya waktu masih belum termonetisasi pernah saya menggunakan jasa jasa dari sebuah perusahaan Indonesia yang bisa melakukan tes terhadap lagu yang akan kita upload di YouTube jadi dia dia bisa tes saya kirim lagunya ke dia kalau nggak salah perlagunya saya bayar berapa ya 10 ribu apa 5 ribu saya lupa lama banget nanti dia tes terus dia berikan laporan bahwa Oke lagunya aman untuk monetisasi atau jangan lagunya tidak aman untuk memonetisasi karena terkena hak cipta dan data hak ciptanya diberikan juga kepada kita itu jadi anda bisa menggunakan namanya kalau masih ada ya Anda coba aja contentmedia.com ini alamatnya Anda coba ke websitenya selamat menikmati tes nah bisa lanjutin ya sebetulnya ada tipe jadi setelah Anda mau mencoba sendiri download ya itu jangan salah karena ada jenre musiknya itu juga ada nanya saya jenrenya apa aja jenrenya itu ada future beat ada hip-hop ada cilhop tersetulisin Hai ada future beat Hai ada hip-hop ya Hai ada jenre elektronik Hai yang terakhir RNB soul jadi itu aja jenrenya yang saya tulis tadi ya kalau kelewat dipausi aja yang tadi di lihat lagi nah dari semua jenre itu Anda akan mendapatkan berbagai macam penciptanya artisnya judulnya macem-macem harus cari sesuai selera jadi enggak enggak bisa disamakan selera saya sama selera Anda juga sesuai videonya ya ya Nah terus download Anda jadi di soundcloud Hai setur lagi nggak usah ya soundcloud.com atau the artist union.com situ cari kira-kira ada pilihan satu dua pilihan tiga pilihan download tiga-tiganya kemudian yang sudah termonetisasi channelnya langsung coba di-upload lagunya ya yang belum termonetisasi akunnya bisa pakai jasa yang tadi saya bilang itu konten media.com coba aja kontak ke sana harusnya sih masih buka harusnya masih buka hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati